Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 37. Sudah beberapa hari Tio Han Leong dan An Lokong Chu tinggal di Gunung Buto. Setiap hari mereka pasti menikmati keindahan panorama di sana dan air terjunnya. Ketika itu mereka sedang berkumpul dengan Jialian Chu dan lainnya di ruang tengah. Mereka bercakap-cakap sambil menikmati teh wangi. Sama sekali tiada kabar dan jejak Bantok Lomo serta muridnya, entah mereka bersembunyi di mana ujar Jialian Chu sambil menghela nafas panjang itu. Kita berharap mereka muncul di sini, tapi justru tidak. Bantok Lomo memang banyak akal busuk dan siasat licik, Seng Man Kiau menggeleng-gelengkan kepala. Setelah membunuh, mereka langsung menghilang, tempat persembunyian mereka amat rahasia, tiada seorang pun tahu di mana mereka bersembunyi, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala, kemudian melanjutkan. Tapi sedaliknya mereka justru tahu kami berada di mana, Han Leong Jialian Chu menatapnya heran. Maksudmu ketika kami sedang menuju kota raja, tutur Tio Han Leong mengenai kejadian. Kami nyaris terbunuh, hah Jialian Chu terbelalak. Jadi mereka sudah turun tangan duluan terhadap kalian ya, Tio Han Leong mengangguk. Untung kami tidak mati hangus di dalam perangkap itu, Han Leong, Seng Man Kiau menghela nafas. Kalau engkau tidak melihat rumputan itu, entah bagaimana nasib kalian sudah pasti kami mati hangus, jawab Tio Han Leong. Tidak mungkin kami dapat meloloskan diri dari ledakan itu nasib kami masih beruntung. Kalau tidak, kami pasti sudah mati hangus, ah 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 ah, Jialian Chu menggeleng-gelengkan kepala. Tak disangka Bantok Lomo dan muridnya juga menghendaki nyawa kalian di saat bersamaan, tampak salah seorang murid Jialian Chu berlari-lari ke ruangan itu, kemudian memberi hormat dan melapor. Guru enam tujuh hari yang lalu, Kepang diserang Bantok Lomo dan muridnya apa betapa terkejutnya Jialian Chu dan lainnya. Kepang diserang Bantok Lomo dan muridnya ya, guru, Dari mana engkau memperoleh informasi itu? Tanya Jialian Chu. Dari salah seorang anggota Kepang, maka informasi itu dapat dipercaya, jawab murid itu. Bagaimana keadaan ketua Kepang dan suaminya? Tanya Tio Han Leong dengan rasa cemas. Pertarungan itu amat seru dan sengit, murid itu memberitahukan. Im Sye Popo melawan Bantok Lomo, sedangkan ketua Kepang dan suaminya melawan Tan Beng Song. Di saat yang amat kritis, mendadak muncul sebuah tandu, Lian Huan Yeo Chu seru Tio Han Leong tak tertahan. Betul. Begitu melihat Lian Huan Yeo Chu, Bantok Lomo dan muridnya langsung kabur, jadi, ujar Tio Han Leong dirang. Im Sye Popo, ketua Kepang dan suaminya selamat, bukan ya, syukurlah ucap Tio Han Leong dengan hati lega. Baiklah, Jialian Chu manggut-manggut. Engkau boleh kembali ke tempatmu, ya, guru, murid itu memberi hormat, lalu meninggalkan ruang tersebut. Jialian Chu dan lainnya saling memandang, lama sekali barulah bersuara. Tak disangka Bantok Lomo dan muridnya juga menyerang Kepang. Untung muncul Lian Huan Yeo Chu. Kalau tidak Im Sye Popo, ketua Kepang dan suaminya pasti binasa, heran sahut Song Man Kiao bergumam. Kenapa kemunculan Lian Huan Yeo Chu membuat mereka kabur? Apakah Bantok Lomo merasa tak kuat menghadapi Lian Huan Yeo Chu menurutku? Bukan karena itu, ujar Tio Han Leong. Bantok Lomo dan muridnya pasti punya suatu rencana lain, Maka mereka langsung kabur, maksudmu mereka kabur bukan takut terhadap Lian Huan Yeo Chu, Melainkan punya suatu rencana lain, tanya Jialian Chu. Ya, Tio Han Leong mengangguk. Oh ya Song Man Kiao mengerutkan kening. Kenapa Su Hang Sa dan suaminya maupun Im Sye Popo tidak terkena racun? Karena aku telah memberi mereka obat pembunah racun, Maka sebelum bertarung, mereka pasti makan obat pembunah racun itu, Tio Han Leong memberitahukan. Justru aku tidak habis pikir, Di saat kami berada di sana, Bantok Lomo dan muridnya tidak menyerang ke sana setelah kami meninggalkan Kepang, Barulah mereka menyerang. Apakah mereka tahu kami berada di sana mungkin, Jialian Chu mangguk-mangguk. Aku yakin Bantok Lomo dan muridnya pasti tahu kalian berada di sini, Oleh karena itu, Tambah Song Man Kiao. Kalian harus selalu berhati-hati ya, Tio Han Leong dan An Lo Keng Chu mengangguk. Oh ya, kakek Song kapan kami boleh menemui Su Chow ini, Song Man Kiao memandang Jialian Chu, Seakan minta pendapatnya. Baiklah, Jialian Chu mangguk-mangguk. Sekarang mari kita pergi menemui guru. Aku yakin guru pasti gembira sekali. Guru besar Tio Sem Hang duduk bersilah di ruang meditasi dengan metel, terpejam. Jialian Chu dan lainnya duduk di hadapan guru besar itu, Sedangkan Tio Han Leong dan An Lo Keng Chu bersujud di situ. Hahaha Tio Sem Hang tertawa gelap tapi tanpa membuka matanya. Han Leong, engkau kemari bersama An Lo Keng Chu ya, Su Chow, Tio Han Leong mengangguk. Tio Sem Hang membuka matanya. Duduklah kalian terima kasih Su Chow, Ucap Tio Han Leong dan An Lo Keng Chu, Yang kemudian duduk di hadapan guru besar itu. Bagus, bagus Tio Sem Hang tersenyum. Aku tahu sudah beberapa hari kalian berada di sini, Tapi kenapa kalian tidak kemari menemui ku kami tidak berani mengganggu Su Chow, Jawab Tio Han Leong. Hahaha Tio Sem Hang tertawa. Bagaimana mungkin kalian akan mengganggu ku Oh ya, Kalian sudah menikah sudah, Su Chow, Wajah Tio Han Leong kemerah-merahan. Bagus, Bagus Tio Sem Hang tampak gembira sekali. Sebelum mati, Aku dapat menyaksikan kalian menjadi suami istri, Puaslah hatiku, Guru, Kami ingin menyampaikan sesuatu, Mengenai apa tanya Tio Sem Hang? Mengenai bantok klomo dan muridnya, Jialian Chiu menceritakan semua sepak terjang si iblis tua itu. Tio Sem Hang mendengarkan dengan penuh perhatian, Kemudian keningnya berkerut-kerut, Setelah itu menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah. Tak disangka Ketua Hwa Asan Pei dan Ketua Hong Tong Pei binasa di tangan bantok klomo, Kenapa pihak Siau Lim Pei tidak mengundang ketua lain bergabung untuk melawan bantok klomo? Mungkin Ketua Siau Lim Pei mengkhawatirkan sesuatu, Ujar Jialian Chiu dan melanjutkan. Kalau Ketua Siau Lim Pei mengundang ketua lain, Tentunya ketua lain akan datang ke kuil Siau Lim Siai. Maka itu merupakan suatu kesempatan bagi bantok klomo dan muridnya untuk menyerang mereka. Mungkin karena itu, Ketua Siau Lim Pei tidak mau mengundang ketua lain demi keselamatan mereka, MGM MMM Tio Sen Hang manggut-manggut. Masuk akal apa yang engkau katakan, Guru Song Man Kiao memberitahukan. Enam tujuh hari yang lalu, Bantok klomo dan muridnya juga menyerang Kepang, Oh Tio Sen Hang mengerutkan kening. Bagaimana keadaan Kepang di saat yang amat kritis itu, Mendadak muncul Lian Hoan Yocu, Seng Man Kiao memberitahukan. Bantok klomo dan muridnya langsung kabur, Lian Hoan Yocu Tio Sen Hang tercengang. Siapa Lian Hoan Yocu itu guru, Seng Man Kiao tersenyum. Mengenai Lian Hoan Yocu, Han Leong tahu lebih jelas, Han Leong Tio Sen Hang menatapnya jelaskan mengenai Lian Hoan Yocu, Lian Hoan Yocu itu ya, Sucong? Lian Hoan Yocu itu, Tio Hon Leong menutur sejelas-jelasnya mengenai Lian Hoan Yocu Yopit Leong. Tio Sen Hang mendengarkan dengan matuh, Terbelalak, Kemudian menghala nafas panjang. Itu sungguh aneh tapi nyata jadi kini dia terus mencari Bantok klomo, Tanya Tio Sen Hang. Ya, Tio Hon Leong mengangguk. Aku kemari justru khawatir kalau-kalau Bantok klomo dan muridnya menyerbu kemari, Hahaha Tio Sen Hang tertawa gelap. Han Leong, Walau aku sudah tua, Masih sanggup melawan Bantok klomo itu Sucong, Yang harus dikhawatirkan adalah Kun Lun Pei dan Godi Pei, Ujar Tio Sen Hang. Setelah gagal menyerbu Kepang, Kemungkinan besar Bantok klomo dan muridnya akan menyerbu ke Kun Lun Pei atau Godi Pei. Kalau begitu, Mohon petunjuk Sucou Ujar Tio Hon Leong. Engkau dan istrimu harus segera berangkat ke Godi Pei, Sahut Tio Sen Hang. Engkau harus tahu, Ayahmu dan Tio Cijak adalah mantan ketua Godi Pei, Maka engkau dan istrimu harus kesana membantu partai itu, Oh oh Tio Hon Leong mangguk-manggut. Kalau begitu, Aku dan adik An Lo akan berangkat besok pagi. Baik, Tio Sen Hang mangguk-manggut. Dalam perjalanan menuju Godi Pei, Kalian berdua harus berhati-hati pesan Tio Sen Hang. Tidak boleh lengah sama sekali, Sebab Bantok klomo dan muridnya itu amat licik, Ya, Sucou, Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu mengangguk. Keesokan harinya, Berangkatlah Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu menuju Godi Pei. Bab 73 Sisa Lafkar Bengkau. Dengan penuh kewaspadaan Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu melakukan perjalanan menuju Gunung Godi. Dalam perjalanan ini mereka tampak serius, Sama sekali tidak pernah bercanda. Kakak Hon Leong, Tanya An Lo Kong Chu dalam perjalanan. Mungkinkah Bantok klomo dan muridnya tahu kita sedang menuju Gunung Godi Adik An Lo Kong, Jawab Tio Hon Leong. Pokoknya kita harus berhati-hati, Tidak boleh lengah, Ya, Kakak Hon Leong, An Lo Kong Chu mengangguk. Oh ya, Menurutmu apakah Bantok klomo dan muridnya akan menyerang Godi Pei? Entahlah, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Sulit dipastikan, Karena ayahku dan bibi Cijak adalah mantan ketua Godi Pei, Maka sucou menyuruh kita ke sana, Kakak Hon Leong, An Lo Kong Chu tersenyum. Aku tidak menyangka, Ayahmu adalah mantan ketua Godi Pei, Tio Hon Leong juga tersenyum, Namun mendadak air mukanya tampak berubah dan keningnya berkerut. Ada apa? Kakak Hon Leong tanya An Lo Kong Chu dengan suara rendah. Ada suara pertempuran, Sahut Tio Hon Leong. Apa An Lo Kong Chu tertegun? Di tempat sesepi ini ada orang bertempur ya, Tio Hon Leong mengangguk. Ramai sekali suara pertempuran itu. Mungkin lebih dari 50 orang, Hah mulut An Lo Kong Chu ternganga lebar. Itu, Mari kita ke sana ujar Tio Hon Leong. An Lo Kong Chu mengangguk. Kemudian mereka melesat ke tempat pertempuran itu, Dan bersembunyi di atas sebuah pohon sambil mengintip. Eh, 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 An Lo Kong Chu terbelalak. Mereka rombongan putri hui Dewi Kecapi Tio Hon Leong terperangah. Kok mereka berada di sini? Siapa yang menyerang mereka mungkin perampok? Sahut Tio Hon Leong. Kepandaian para perampok itu sungguh tinggi. Walau Dewi Kecapi telah membunyikan kecapinya, Para perampok itu masih mampu menyerang mereka, Ujar Tio Hon Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hon Leong, Kita harus menolong mereka bisik An Lo Kong Chu. Sebab Dewi Kecapi dan para pengawalnya sudah mulai berada di bawah angin, Baik, Tio Hon Leong manggut-manggut. Mari kita turun mereka melesat ke arah pertempuran itu. Tio Hon Leong membentak keras menggunakan luakang. Berhenti-berhenti betapa dasyatnya suara bentakannya, Sehingga dapat menghentikan pertempuran itu. Baik rombongan Dewi Kecapi maupun para lawannya langsung memandang ke arah Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu. Begitu melihat Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu, Berserilah wajah Dewi Kecapi dan ia langsung berseru dengan kegembiraan. Han Leong Hon Leong, Para perampok itu tersentak. Pemimpinnya segera menghampiri Tio Hon Leong sambil memberi hormat. Siapa Anda namaku Tio Hon Leong? Sahut Tio Hon Leong dan bertanya, Kenapa kalian menyerang rombongan suku Hui itu? Karena kami tidak senang melihat mereka mengantar rupeti untuk Cugoan Chiang, Jawa pemimpin perampok itu. Kalian perampok tanya Tio Hon Leong sambil menatap orang itu yang berusia empat puluhan. Sebetulnya kami bukan perampok, lelaki itu memberi tahukan. Kami tinggal di lembah ini. Kami merampok rombongan putri Hui ini, Karena kami merasa tidak senang melihat dia mengantar rupeti untuk Cugoan Chiang, Loh Tio Hon Leong tercengang. Ada hubungan apa rupeti itu dengan kalian, Sehingga kalian merasa tidak senang kami benci kepada Cugoan Chiang, Sahut pemimpin perampok itu. Dia tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Ucapan itu membuat Tio Hon Leong dan An Lokong Chu saling memandang, Sedangkan Dewi kecapi terbengang-bengong. Maaf, bolahkah aku tahu siapa Anda tanya Tio Hon Leong? Namaku Tanit Beng, bawahan Leang Kim. Beliau yang mengutus kami merampok rombongan putri Hui ini, Kalian bukan perampok tapi kenapa merampok Tio Hon Leong heran. Sebetulnya siapa kalian kami adalah si Salaskar Bengkau, Tanit Beng memberi tahukan. Apa Tio Hon Leong terbelalak? Kalian semua adalah si Salaskar Bengkau ya, Kenapa berada di sini kami bersembunyi di sini, Karena dikejar-kejar pasukan Cugoan Chiang, Sahut Tanit Beng. Dia begitu tak tahu malu. Padahal dia bawahan Tio Kau Chu, Tapi malah menggeserkannya dan mengangkat dirinya sebagai kaisar. Setelah itu, dia perintahkan pasukannya untuk mengejar Tio Kau Chu dan kami. Akhirnya kami bersembunyi di lembah ini dan kini lembah ini telah menjadi tempat tinggal kami, Kalian belum tahu, Ujar Tio Hon Leong sambil tertawa. Kini Cugoan Chiang dan Tio Kau Chu sudah damai, Bahkan amat akur pula, Bohong bentak Tanit Bengkau. Setauku, Cugoan Chiang ingin membunuh Tio Kau Chu, Bagaimana mungkin Cugoan Chiang sudah damai dan akur dengan Tio Kau Chu omong kosong benar, Tio Hon Leong mengangguk sebab Tio Kau Chu adalah ayahku, Apa Tanit Bengkau terbelalak? Engkau putra Tio Bukia, Tio Hon Leong mengangguk. Eh Tanit Bengkau melotot. Engkau jangan coba-coba mengaku sebagai putra Tio Buki ya aku tidak mengaku aku, Tapi memang benar aku putranya, Kalau begitu, Aku ingin bertanya siapa istri Tio Buki ibuku bernama Tio Bengk, Jawab Tio Hon Leong memberitahukan. Kini ayah dan ibuku tinggal di pulau Hong Hong Tu, Siapa ayah Tio Buki Tio Chu Isan, Murid kelima guru besar Tio Sam Hong, Tio Hon Leong memberitahukan. Kakek dan nenek mati membunuh diri, Hah Tanit Bengk tampak terperanjat, Kemudian memberi hormat. Maaf, kami sama sekali tidak tahu engkau adalah putra Tio Kau Chu, Terimalah hormatku para anak buahnya juga ikut memberi hormat. Maka Tio Hon Leong segera balas-membalas hormat. Oh ya bolahkah aku berbicara sebentar dengan Dewi Kecapi-Dewi Kecapi Tanit Bengk bingung. Siapa Dewi Kecapi-Dewi Kecapi adalah putri Hui ini, Jawab Tio Hon Leong sambil tersenyum. Oh oh Tanit Bengk manggut-manggut dan bertanya. Engkau kenal dia kami teman baik, Sahut Tio Hon Leong, Lalu menghampiri Dewi Kecapi Seraya bertanya, Kenapa kalian berada di sini? Bukankah kalian sudah kembali ke daerah Hui gara-gara aku mengambil jalan lain karena ingin menikmati keindahan alam, Maka tersesat kemari, Jawab Dewi Kecapi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Akhirnya kami bertemu mereka. Aku berterus terang bahwa kami dari kota raja mengantar upeti, Dan karena itu kami diserang, Itu cuma salah paham. Nah, kalian boleh melanjutkan perjalanan, Ujar Tio Hon Leong. Kami tidak tahu jalan, Dewi Kecapi menghela nafas panjang. Saudara Tan, Engkau tahu harus menempuh arah mana menuju daerah Hui tanya Tio Hon Leong. Harus menuju arah timur, Tanit Bengk memberitahukan arah yang harus ditempuh. Beberapa hari kemudian pasti tiba di daerah Hui, Terima kasih, Ucap Dewi Kecapi, Lalu memandang Tio Hon Leong Seraya bertanya, Kalian mau ke mana ke Gunung Gobi? Mau apa kalian ke sana menemui ketua Gobi Pei? Tio Hon Leong memberitahukan tentang Bantok Lomo dan muridnya. Oh oh Dewi Kecapi manggut-manggut. Kalau begitu, Kami mau melanjutkan perjalanan, Baik, Tio Hon Leong mengangguk. Han Leong, An Lokong Chu ucap Dewi Kecapi. Sampai jumpa-sampai jumpa, Dewi Kecapi, Sahuti Yohan Leong dan An Lokong Chu serentak. Dewi Kecapi tersenyum, Lalu meninggalkan tempat itu dan diikuti para pengawalnya dari belakang. Saudara Tan, Kami pun mau mohon diri tunggu cegah Tanit Bengk. Kami mohon sudikiranya kalian mampir ke tempat tinggal kami, Tapi kami harus segera berangkat ke Gunung Gobi Alangkah. Baiknya kalian menemui pemimpin kami, Liyong Kim, Karena beliau bawahan ayahmu, Tio Hon Leong berpikir sejenak kemudian manggut-manggut. Baiklah, Terima kasih, Ucap Tanit Bengk dengan wajah berseri. Mari ikut kami tampak puluhan rumah di lembah itu justru sungguh mengherankan, Karena di sana terlihat pula kaum wanita dan anak-anak. Tanit Bengk mengajak Tio Hon Leong dan An Lokong Chu ke sebuah rumah yang amat besar, Yaitu tempat tinggal Leong Kim. Beberapa orang menjaga di depan rumah itu. Begitu melihat Tanit Bengk, Para penjaga itu segera memberi hormat. Tanit Bengk balas memberi hormat, Kemudian mengajak Tio Hon Leong dan An Lokong Chu ke dalam rumah tersebut. Silakan duduk ucap Tanit Bengk, Lalu masuk ke dalam. Tio Hon Leong dan An Lokong Chu duduk. Mereka saling memandang dan berbisik-bisik. Tak ku sangka masih terdapat sisa laskar Bengkau di lembah ini, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Mereka amat membenci ayahku, Namun begitu menghormati ayahmu, Sahup Tan Lokong Chu sambil menghela nafas panjang. Aku, aku jadi malu. Adik An Lok Tio Hon Leong tersenyum. Jangan merasa malu, Sebab semuanya sudah berlalu dan kini ayahmu serta ayahku sudah damai, Akur dan bahkan sudah menjadi besan. Kakak Hon Leong, Pada saat bersamaan, Tanit Bengk sudah kembali ke ruang itu bersama seorang laki-laki tua berusia 60-an. Hahaha orang tua itu adalah Leong Kim. Selamat datang, selamat datang, selamat bertemu, Paman ucap Tio Hon Leong sambil memberi hormat. MGMM Leong Kim manggut-manggut, Kemudian menatapnya dengan penuh perhatian. Betulkah engkau adalah putra Tio Kau Chu? Betul, Tio Hon Leong mengangguk. Namamu Tio Hon Leong, Ya, hahaha Leong Kim tertawa gembira. Tak ku sangka aku akan bertemu putra Tio Kau Chu, Ini sungguh mengembirakan Oh Ya, Di mana kedua orang tuamu, Kedua orang tuaku tinggal di pulau Hang Hoang Chu di Pak Hai, Tio Hon Leong memberi tahukan. Betulkah Tio Hon Leong dan ayahmu sudah damai dan akur kembali? Tanya Leong Kim kurang percaya. Betul, Paman, Tio Hon Leong mengangguk dan menutur tentang lawatan kedua orang tuanya ke kota raja menemui Tio Hon Leong. Oh Oh Leong Kim manggut-manggut. Syukurlah kalau Chu Go An Chiang mau minta maaf kepada ayahmu, Sehingga urusan itu dapat diselesaikan dengan baik kami turut gembira Oh Ya, Siapa gadis ini dia adalah An Lok Kong Chu, Istriku, jawab Tio Hon Leong. An Lok Keng Chu Leong Kim tertegun. Putri Chu Go An Chiang, Tio Hon Leong memberi tahukan. Bagus, Bagus Leong Kim tersenyum. Tak ku sangka akhirnya Chu Go An Chiang dan ayahmu malah menjadi besan Hahaha, Paman, Ujar Tio Hon Leong. Kini sudah aman, Maka Paman dan lainnya boleh meninggalkan tempat ini, Tidak usah bersembunyi di sini lagi, Hon Leong Liang Kim menghela nafas panjang. Sudah sekian lama kami tinggal di sini, Dan kini tempat ini boleh dikatakan merupakan sebuah desa kecil. Berat rasanya kami meninggalkan tempat ini. Lagipula kami sudah terbiasa hidup di sini dengan bercocok tanam dan lain sebagainya, Maka kami tidak akan pindah ke tempat lain, Paman, Ujar An Lok Kong Chu mendadak. Bagaimana kalau Paman dan lainnya ke kota raja? Ayahku pasti senang sekali menyambut kedatangan kalian, Hahaha Liang Kim tertawa. Sudah kukatakan tadi, Berat rasanya kami meninggalkan tempat ini. Terima kasih atas maksud baik Kong Chu, Tapi kami tidak akan ke kota raja, Paman, An Lok Kong Chu mengjeleng-gelengkan kepala. Oh ya, Kalian mau ke mana? Tanya Liang Kim. Mau ke Gunung Gobi, Tio Hon Leong memberitahukan. Kebetulan kami menyaksikan pertempuran itu, Maka kami meleraikannya, Oh oh Liang Kim manggut-manggut, Lalu memandang Tio Hon Leong seraya bertanya, Ada urusan apa kalian ke Gunung Gobi? Kami khawatir bantok klomo menyerang ke Gobi Pei, Tutur Tio Hon Leong mengenai bantok klomo dan muridnya. Ah ah ah, Liang Kim menghela nafas panjang. Tak disangka rimba perselatan begitu kacau. Alangkah tenangnya kami tinggal di sini oh ya, Engkau memang harus ke Gobi Pei. Sebab ayahmu juga mantan ketua Gobi Pei. Karena itu, Su Chou menyuruh kami ke sana, Han Leong, Leong Kim menatapnya. Engkau pernah bertemu Chiu Chijiak? Dia, Amat mencintai ayahmu, Hanya saja, Gurunya, Bibi Chijiak juga tinggal di pulau Hang Huang Tu. Tapi ketika aku berusia sekitar tujuh tahun, Mendadak muncul para dalai lama menyerang ke sana, Tio Hon Leong menutur mengenai kejadian itu. Bibi Chijiak mati di tangan para dalai lama itu, Ah 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 ah, Leong Kim menghela nafas panjang. Tak disangka begitu tinggi kepandayan para dalai lama itu, Tapi aku sudah datang di Tibet mengalahkan mereka, Tio Hon Leong memberitahukan tanpa menyombongkan diri oh Leong Kim terbelalak. Kalau begitu, kepandayanmu amat tinggi sekali, Cuma lumayan, Sahut Tio Hon Leong merendahkan diri paman, Kami mau mohon pamit tunggu ujar Leong Kim. Biar bagaimanapun aku harus menjamu kalian, Tapi, Kalau kalian menolak, Tegas Leong Kim. Berarti kalian tidak menghargaiku, Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu saling memandang, Kemudian mengangguk sambil tersenyum. Seusai bersantap bersama dan bersulang, Barulah Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu meninggalkan desa kecil itu menuju gunung Gobi. Kakak Hon Leong, Ujar An Lo Kong Chu sambil tersenyum. Desa kecil itu amat berkembang semakin besar dan kelak pasti menjadi desa yang terkenal, Betul, Tio Hon Leong mengangguk. Sebab penduduk desa itu rata-rata berkepandayan tinggi, Kakak Hon Leong, Tanya An Lo Kong Chu mendadak. Kita akan tinggal berapa lama di gunung Gobi liat saja nanti sahut Tio Hon Leong. Kalau bantok Lomo dan muridnya tidak muncul di sana, Kita harus sebera kembali ke gunung Butong, Bagaimana pemandangan di gunung Gobi tanya An Lo Kong Chu. Apakah indah sekali kalau tidak salah, Pemandangan di sana memang indah sekali, Sahut Tio Hon Leong sambil tersenyum. Engkau memang senang pesiar. Alangkah baiknya kita ke Kang Lem, Sebab pemandangan di sana amat indah. Engkau pernah ke Kang Lem? Tidak pernah. Kok tahu pemandangan di sana? Aku dengar dari orang, Tio Hon Leong memberitahukan. Yang paling indah adalah pemandangan di Danau Sihu. Danau Sihu An Lo Kong Chu tersenyum. Pai Su Chen si ular putih dan Xiao Qing si ular hijau bertemu Sihu Han Won di Danau itu, Tio Hon Leong juga tersenyum. Engkau membaca cerita itu ya, An Lo Kong Chu mengangguk. Aku amat tertarik cerita itu, Sebab cerita itu penuh mengandung filsafah kehidupan. Pai Su Chen, Walau jemaan si ular putih, Tapi dia berhati bajik, Tapi Pak Hei begitu tega menangkapnya sekaligus mengurungnya di menara itu memang sudah merupakan takdir. Kataku tidak bagaimana mungkin Pai Su Chen bisa berkumpul kembali dengan Sihu Han Won dan putranya. Engkau pernah membaca itu ya, Kakak Hon Leong, Pernahkah engkau membaca cerita sempa yang tai tanya An Lo Kong Chu? Pernah, Tio Hon Leong mengangguk. Bagaimana menurutmu mengenai cerita itu tanya An Lo Kong Chu sambil menetapnya. Amat menarik dan mengesankah, Sahut Tio Hon Leong, Yang kemudian menghela nafas panjang. Kakak Hon Leong, Kenapa engkau menghela nafas panjang tanya An Lo Kong Chu? Aku, Aku, Engkau teringatan Giyok Chu ya, Tio Hon Leong mengangguk. Tidak seharusnya dia bunuh diri, Sebab dia sudah punya anak dan suami, Kakak Hon Leong, Ujara An Lo Kong Chu. Aku pun amat kasihan kepada Tan Giyok Chu, Namun itu sudah merupakan nasibnya. Sudahlah, Jangan mengungkit tentang itu lagi ya, Tio Hon Leong mengangguk. Kemudian mengalihkan pembicaraan. Mudah-mudahan Lian Ho An Yo Chu berhasil mencari Bantok Lomo. Kalau tidak aku khawatir Bantok Lomo dan muridnya akan menyerang partai lain lagi, Mudah-mudahan Lian Ho An Yo Chu berhasil mencarinya, Jadi kita pun bisa tenang, Adik An Lo terus terang. Aku sudah rindu sekali kepada kedua orang tuaku, Rasanya ingin cepat-cepat ke Pulau Hang Hoang Chu. Kalau begitu, setelah beres urusan itu, Kita segera ke Pulau Hang Hoang Chu saja, Ujar An Lo Kong Chu sungguh-sungguh. Aku tidak akan mengajakmu pesiar lagi, Adik An Lo Ti Yo Han Leong tersenyum. Terima kasih atas pengertianmu, Beberapa hari kemudian, Mereka berdua sudah tiba di Gunung Gobi. Ketua Gobi Pei menyambut kedatangan mereka dengan penuh kegembiraan, Lalu mempersilahkan mereka duduk. Terima kasih ucap Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu sering tak sambil duduk. Salah seorang murid ketua Gobi Pei segera menyuguhkan teh. Kemudian sambil tersenyum ketua Gobi Pei mempersilahkan mereka minum. Silakan minum terima kasih, Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu menghirup teh itu. Ketua Gobi Pei memandang mereka seraya bertanya, Kalian kemari tentunya ada sesuatu penting, Bukannya, Tio Han Leong mengangguk. Kami kemari karena bantuk Lomo dan muridnya, Oh oh ketua Gobi Pei manggut-manggut. Terima kasih atas perhatian kalian berdua oh ya, Bolahkah aku tahu siapa gadis ini An Lo Kong Chu, Istriku, Putri Chu Goan Chiang ya, Tio Han Leong mengangguk. Syukurlah ucap ketua Gobi Pei. Kini Chu Goan Chiang dan ayahmu sudah menjadi besan, Tentunya mereka sudah damai dan akur kembali, Betul, Tio Han Leong tersenyum. Ah ah ah, Ketua Gobi Pei menghela nafas panjang. Tak disangka ketua Hwa Sampai dan ketua Hong Tong Pei binasa di tangan bantuk Lomo. Bahkan setelah itu bantuk Lomo juga menyerang Kepang. Untung muncul Lian Hoan Yo Chu, Sehingga Kepang terhindar dari petaka, Ketua Gobi, Apakah selama ini bantuk Lomo dan muridnya tidak pernah menyatroni kemari? Tidak pernah, Ketua Gobi Pei menggelengkan kepala. Oh ya, Engkau tahu tentang Lian Hoan Yo Chu tahu. Tio Han Leong mengangguk lalu menutur tentang Lian Hoan Yo Chu. Ketua Gobi Pei mendengarkan dengan metel, Terbelala kemudian menghela nafas panjang. Saya berkata, Itu sungguh tak masuk akal, Tapi justru nyata. Seandainya engkau tidak memberinya buah Imkel, Tentunya kini dia masih tetap menjadi banci, Bukan ya? Setelah makan buah Imkel, Dia berubah menjadi wanita yang cantik jelita, Bahkan juga lemah lembut, Itu sungguh merupakan suatu keajaiban ketua Gobi Pei menggeleng-gelengkan kepala. Oh ya, Lian Hoan Yo Chu punya dendam dengan bantuk Lomo setahukut tidak, Tapi kenapa Lian Hoan Yo Chu ingin membunuhnya? Lian Hoan Yo Chu amat membenci para penjahat, Maka dia ingin membunuh bantuk Lomo dan muridnya, Kepandayan Lian Hoan Yo Chu lebih tinggi dari bantuk Lomo tanya ketua Gobi Pei. Maaf, Aku kurang berani memastikannya, Jawab Tio Han Leong. Tapi menurutku, Mereka setanding. Hanya saja bantuk Lomo memiliki pukulan beracun, Yang cukup membahayakan diri Lian Hoan Yo Chu. Namun aku telah memberinya obat pemunah racun, Oh oh ketua Gobi Pei manggut-manggut. Han Leong, Kalian sudah mengunjungi guru besar Tio Sen Hang kami justru dari sana, Tio Han Leong memberitahukan. Su Cho yang menyuruh kami kemari, Ah ah ah, ketua Gobi Pei menarik nafas dalam-dalam. Kami sangat berterima kasih kepada guru besar Tio Sen Hang yang masih memperhatikan kami, Ketua Gobi, Bolehkah kami tinggal di sini beberapa hari? Tanya Tio Han Leong mendadak. Tentu boleh, Ketua Gobi Pei tersenyum. Bahkan kami merasa senang sekali, Kami khawatir bantuk Lomo dan muridnya akan menyerang kemari, Maka kami kemari untuk menunggu kemunculannya, Han Leong, Ucap Ketua Gobi Pei. Terima kasih atas perhatianmu, Ayahmu begitu baik hati, Engkau pun seperti dia, Tapi Bibi Ciciak di binasa di tangan para dalai lama, Ujar Tio Han Leong sambil menghela nafas panjang. Bahkan ayahku pun terluka. Kejadian itu ketika aku baru berusia tujuh tahun, Ah 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 ah, Ketua Gobi Pei menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh malang nasib Tio Ciciak Ketua Gobi, Kami kemari dengan maksud membantu. Gobi Pei tidak berkeberatan, Bukan tentu tidak malah sebaliknya kami amat berterima kasih kepada kalian, Ujar Ketua Gobi Pei. Han Leong, Sesungguhnya kami sudah mempersiapkan suatu perangkap. Kalau bantuk Lomo dan muridnya berani kemari, Mereka berdua pasti mati di dalam perangkap itu, Oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Han Leong, Ketua Gobi Pei tersenyum. Engkau pasti tahu care itu. Namun engkau harus tahu, Bantuk Lomo dan muridnya amat lecik serta jahat, Maka harus dilawan dengan care yang sama, Betul, Han Leong Kongcu manggut-manggut dan memberitahukan. Kami berduanya ris mati di tangan ten bengsong murid Bantuk Lomo, Oh ketua Gobi Pei terbelalak. Bagaimana kejadian itu ketika kami kembali ke kota raja? Han Leong Kongcu menutur tentang kejadian itu dan menambahkan, Kami hampir mati hangus, Syukurlah kalian bisa lolos dari perangkap itu ucap Ketua Gobi Pei sambil menghela nafas. Kalau Han Leong tidak melihat bekas injakan pada rumput itu, Kalian berdua pasti mati hangus, Betul, Han Leong Kongcu mengangguk. Oleh karena itu, lanjut Ketua Gobi Pei sambil tertawa dingin. Kami pun menghadapinya dengan siasat lecik pula, Tapi, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Belum tentu dia akan menyerang kemari. Namun memang ada baiknya memasang perangkap itu, Han Leong Ketua Gobi Pei tersenyum. Kita berharap bantok homo dan muridnya muncul di sini, Agar mereka berdua mati di dalam perangkap itu, Ya, Tio Han Leong mengangguk. Mudah-mudahan mereka kemari setelah membasmi mereka, Kami akan segera ke pulau Hang Hwang Tu, Han Leong, Pesan Ketua Gobi Pei. Tolong sampaikan salamku kepada ayah dan ibumu baik, Aku pasti menyampaikannya, Ujar Tio Han Leong sambil tersenyum. Bab 74 Ketua Kun Lun Pei binasa. Ketua Kun Lun Pei dan adik seperguruannya duduk di ruang dalam dengan wajah serius. Kelihatannya mereka berdua sedang memperbincangkan sesuatu. Ketua Hwa San Pei dan Ketua Hong Tong Pei telah binasa di tangan bantok homo, Bahkan kemudian bantok homo dan muridnya menyerang Kepang. Untung muncul melian Hoan Yeo Chu, Maka Kepang terhindar dari petaka, Su Heng, Ujar Seng Sutue, Adik seperguruan. Kita sama sekali tidak tahu berasal dari mana bantok homo dan muridnya, Namun kepandaian mereka sungguh tinggi sekali, Terutama ilmu pukulan beracunnya. Benar, Ketua Kun Lun Pei manggut-manggut sambil menghela nafas panjang. Aku justru merasa heran, Kenapa Syao Lim Pei diam saja Su Heng? Tidak mungkin Syao Lim Pei diam saja. Aku yakin Syao Lim Pei sedang menunggu kesempatan untuk bertindak. Aku pun berpikir begitu. Tapi kini yang ku herankan adalah Lian Hoan Yeo Chu, Ujar Ketua Kun Lun Pei. Kita pun tidak tahu dia berasal dari perguruan mana, Tapi ilmu kepandaiannya amat tinggi sekali, Mungkin dia bukan berasal dari Tionggoan sebab menurut informasi, Dan danaan Lian Hoan Yeo Chu agak aneh, Kalau begitu, Bantok homo pun pasti bukan berasal dari Tionggoan. Lian Hoan Yeo Chu terus memburunya, Mungkin mereka mempunyai dendam, Mungkin, Seng Sutee manggut-manggut lagi pula Lian Hoan Yeo Chu selalu membunuh para penjahat. Dia merupakan seorang pendekar wanita membasmi penjahat, Sutee, Ujar Ketua Kun Lumpai. Bagaimana menurutmu, Perlukah aku pergi ke kuil Syao Lim Sye untuk berunding dengan ketua Syao Lim Pei? Partai lain belum tentu kesana, Kenapa Su Heng harus kesana untuk berunding? Sahut Seng Sutee dengan kening berkerut. Kalau aku kesana, Partai lain pasti ikut kesana, Ujar Ketua Kun Lumpai. Bantok homo dan muridnya harus dibasmi, Sebab kalau tidak rimba persilatan tidak akan aman, Aku harap Su Heng pertimbangkan lagi sebelum berangkat, Sebab aku khawatir Bantok homo dan muridnya akan menghadang Su Heng di tengah jalan, Seng Sutee mengingatkan. Aku akan membawa dua murid handal, Dan aku pun pasti berhati-hati, Ujar Ketua Kun Lumpai. Itu, Seng Sutee ingin mengatakan sesuatu, Tapi kemudian dibatalkannya lah hanya memandang Ketua Kun Lumpai sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sutee, Ketua Kun Lumpai tersenyum getir. Itu demi keselamatan rimba persilatan. Apabila terjadi sesuatu atas diriku, Maka engkau harus menggantikan kedudukanku, Su Heng, Sutee, Engkau tidak perlu mencemaskan diriku. Uruslah partai kita baik-baik, Aku akan berangkat esok pagi bersama dua muridku, Su Heng, Seng Sutee menatapnya seraya berkata, Bagaimana kalau aku yang kekuil Siaun Ninsie lebih baik aku saja? Apabila terjadi sesuatu atas diriku, Engkau lah yang menggantikan kedudukan, Su Heng, Seng Sutee menggeleng-gelengkan kepala. Keesokan harinya, Berangkatlah Ketua Kun Lumpai bersama dua muridnya. Mereka melakukan perjalanan menuju kuil Siaun Ninsie dengan penuh kewaspadaan. Su Heng, Tanya salah seorang muridnya. Mungkinkah Bantok Lomo dan muridnya akan tahu kita sedang menuju kuil Siaun Ninsie? Entahlah, Ketua Kun Lumpai menggelengkan kepala. Yang penting kita harus berhati-hati, Maksud suhu kemungkinan besar Bantok Lomo dan muridnya akan muncul mencegat kita ya. Bahkan mereka pun akan membunuh kita, Maka kita harus berhati-hati, Ya, Su Heng, Kedua murid itu mengangguk. Terdengar suara tawa di dalam kuil tua di gunung busan Bantok Lomo kelihatan gembira sekali, Kemudian menatap Tan Beng Song seraya bertanya. Betulkah Ketua Kun Lumpai dan kedua muridnya sudah dalam perjalanan menuju kuil Siaun Ninsie betul, Su Heng, Tan Beng Song mengangguk. Ini adalah kesempatan kita untuk membunuh Ketua Kun Lumpai itu, MGM M Bantok Lomo menggut-manggut. Setelah kita membunuh Ketua Kun Lumpai itu, Siaun Ninsie pasti gusar sekali dan harus bertanggung jawab pula. Karena Ketua Kun Lumpai dan kedua muridnya ke kuil Siaun Ninsie untuk berunding, Betul, Su Heng, Tan Beng Song tertawa. Kalau kita sudah membunuhnya, Jadi cuma tinggal Siaul Ninsie, Butong, Gobi dan Kepang, Hahaha Bantok Lomo tertawa gelap. Su Heng, Tanya Tan Beng Song. Kapan kita pergi membunuh Ketua Kun Lumpai dan kedua muridnya itu besok, Sahut Bantok Lomo. Oh iya, Kita harus membiarkan salah seorang murid itu hidup, Kenapa untuk menyiarkan berita tentang kematian Ketua Kun Lumpai itu mungkin murid itu akan lari ke kuil Siaun Ninsie. Hahaha ide yang bagus, Su Heng, Ujar Tan Beng Song dan ikut tertawa. Maka seluruh rimba perselatan akan tahu kematian Ketua Kun Lumpai, Ketua Kun Lumpai, Hahaha, Sementara itu, Ketua Kun Lumpai dan kedua muridnya terus melakukan perjalanan menuju Kui Siaul Ninsie dengan hati-hati sekali sampai di sebuah rimba, Mendadak Ketua Kun Lumpai berhenti lalu menengok ke sana kemari. Ada apa? Su Hu tanya salah seorang muridnya dengan perasaan tegang. Heran sahut Ketua Kun Lumpai. Kenapa hatiku mendadak terasa tidak enak sekali? Apakah akan terjadi sesuatu? Su Hu mendengar sesuatu yang mencurigakan tidak. Hanya, Berfirasat buruk saja, Ketua Kun Lumpai menggeleng-gelengkan kepala dan berpesan. Kalau terjadi sesuatu atas diriku, Kalian harus segera lari ke Kui Siaul Ninsie memberitahukan hehehehehehe, Tiba-tiba terdengar suara tawa terkekeh-kekeh, Kemudian muncul dua orang di hadapan Ketua Kun Lumpai. Kedua orang itu ternyata Bantok Lomo dan muridnya. Siapa kalian bentak Ketua Kun Lumpai? Bantok Lomo hah bukan main terkejutnya Ketua Kun Lumpai dan kedua muridnya. Mereka bertiga termundur beberapa langkah, Dan kedua murid itu langsung menghunus pedang masing-masing. Ketua Kun Lumpai ujar Bantok Lomo dingin. Ajalmu sudah tiba hari ini kalau kalian tidak ke Kui Siaul Ninsie, Tentunya tidak akan mampus di sini Bantok Lomo bentak Ketua Kun Lumpai. Jangan kau kira aku takut padamu ayuh kita bertarung hehehehe Bantok Lomo tertawa terkekeh-kekeh. Baik, bersiap-siaplah untuk mampus Bantok Lomo mulai menyerangnya, Sedangkan Tan Beng Song pun mulai menyerang kedua murid Kun Lumpai itu. Ketua Kun Lumpai mengeluarkan jurus-jurus andalan, Namun Bantok Lomo dengan gesit berkelit ke sana kemari, Kemudian balas menyerang dengan Bantok Chiang. Kira-kira 30 jurus mereka bertarung, Mendadak terdengar suara jeritan ketua Kun Lumpai, Yang ternyata dadanya terpukul Bantok Chiang. Ak-a-a-ah, ketua Kun Lumpai terpental 78 depa, Lalu terkapar dan binasa seketika. Suhu, teriak kedua muridnya. Suhu, hi-hi-hi Tan Beng Song tertawa. Kalian berdua pun harus mampus Tan Beng Song menghujani mereka dengan Bantok Chiang. Di saat itulah salah seorang murid Kun Lumpai itu berbisik. Suhu, cepatlah engkau kabur tapi, Suhu, aku akan menangkis serangannya, Engkau harus segera lari ke kuil Syaulim Usai berbisik, Ia segera menangkis serangan yang dilancarkan Tan Beng Song. Pada saat itulah Seng Suhu itu melesat pergi. Ak-a-a-ah, lah masih sempat mendengar suara jeritan Suhengnya, Dan itu nyaris membuatnya berhenti. Namun karena teringat akan pesan Suhengnya, Maka ia mengerahkan hati dan terus melesat pergi. Ha-ha-ha Bantok Lomo tertawa gelak-gelam memang sengaja melepaskan murid Kun Lumpai itu, Kalau tidak bagaimana mungkin murid Kun Lumpai itu dapat melarikan diri? Suhu, ujar Tan Beng Song. Aku yakin dia pasti lari ke kuil Syaulim Usai tidak salah, Bantok Lomo manggut-manggut dan melanjutkan. Sebelum tiba di kuil itu, dia pasti akan bertemu kaum merimba persilatan dan menceritakan tentang kejadian ini. Maka berita tentang kejadian ini pasti tersebar luas. Ha-ha-ha Suhu, sekarang kita kemana kembali ke kuil tua? Tapi engkau tetap harus menyamar untuk menyelidiki gerak-gerik partai lain, Ya, Suhu, Tan Beng Song mengangguk kemudian mereka melesat pergi meninggalkan tempat itu. Sementara, murid Kun Lumpai yang melarikan diri itu terus berlari ke arah kuil Syaulim Sye. Keesokan harinya, ia tiba di sebuah kota dan langsung mampir di rumah makan. Di saat ia sedang bersantap masuklah beberapa pengemis muda, yang semuanya adalah anggota ketang cabang di kota itu. Ketika melihat murid Kun Lumpai itu, mereka tampak tertegun dan segera menghampirinya. Eh, bukankah engkau, San Cok San tanya salah satu dari mereka? Betul, murid Kun Lumpai itu mengangguk, kalian anggota Kepang, bukan betul, para anggota Kepang itu duduk. Saudara San, kenapa engkau berada di sini? Ah-ah-ah, San Cok San menghala nafas panjang. Apa yang telah terjadi tanya salah seorang pengemis tegang? Guruku telah binasa, apa para anggota Kepang itu terbelalak? Gurumu telah binasaya, San Cok San mengangguk. Ketika kami sedang dalam perjalanan menuju kuil Siawlin Siyie, mendadak muncul bantok klomo dan muridnya. Bantok klomo membunuh buruku, dan muridnya membunuh Suhengku. Namun aku, aku berhasil melarikan diri itu. Ah-ah-ah bukan main terkejutnya para anggota Kepang bantok klomo dan muridnya. Saudara, kalian pihak Kepang pun harus berhati-hati sewaktu-waktu bantok klomo dan muridnya pasti akan menyerang Kepang lagi, itu. Terima kasih, Saudara San, ucap salah seorang pengemis. Kami pasti beritahukan kepada pemimpin cabang tentang kejadian ini oh ya, engkau mau kemana sekarang mau ke kuil Siawlin Siyie, Saudara San, perlukah kami mengantarmu ke sana tidak perlu, San Cok San tersenyum getir. Terima kasih atas perhatian Saudara, usai bersantap San Cok San berpamit kepada para anggota Kepang itu, lalu melanjutkan perjalanannya menuju kuil Siawlin Siyie sedangkan para anggota Kepang itu segera kembali ke markas cabang mereka untuk melapor. Pemimpin Kepang cabang, Lu Sengkong, yang berusia lima puluhan itu sedang duduk di ruang depan dengan wajah serius. Betulkah ketua Kunlun Pai dan seorang muridnya binasa di tangan bantok klomo tanyanya? Betul, pengemis yang melapor itu mengangguk. Kami bertemu San Cok San murid Kunlun Pai. Dia yang memberitahukan hal itu kepada kami, sekarang murid Kunlun Pai itu berada di mana melanjutkan perjalanan menuju ke kuil Siawlin Siyie, ah ah ah, Lu Sengkong menghela nafas panjang. Kini ketua Kunlun Pai pun binasa di tangan bantok klomo, ketua Kunlun Pai pergi ke kuil Siawlin Siyie untuk berunding dengan ketua Siawlin Pai, tapi di tengah jalan malah dibunuh bantok klomo, aku harus segera ke markas pusat untuk melapor, kalian harus menunggu di markas ini, tidak boleh ke mana-mana sebelum aku pulang ya, sahut mereka serentak. Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng duduk di ruang depan, sedang membicarakan sesuatu dengan serius sekali. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Setelah menyerang Kepang, bantok klomo dan muridnya menghilang entah ke mana. Apakah Lian Hoan Yocu berhasil mencarinya mungkin tidak, sahut Kong Ti Seng Ceng. Kalau Lian Hoan Yocu berhasil mencari bantok klomo, tentunya akan tersiar berita itu ah ah ah. Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Jika bantok klomo dan muridnya tidak dibasni, rimba perselatan tidak akan tenang, bantok klomo dan muridnya begitu licik, muncul mendadak dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Mereka berdua entah bersembunyi di mana oh ya, Su Heng, apakah partai lain akan menyalahkan kita? Maksudmu kita diam saja, sahut Kong Ti Seng Ceng. Sama sekali tidak mengundang partai lain untuk merunding, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Kita bermaksud baik, demi keselamatan para ketua lain, tapi para ketua partai lain belum tentu akan mengerti itu, mereka pasti mencela kita secara diam-diam, itu tidak apa-apa. Yang penting para ketua partai lain selamat, di saat itulah masuk Go An Liang Hu O Sio, yang kemudian memberi hormat dan melapor. Guru, murid Kun Lun P ingin bertemu, persilakan diak kemari sahut Kong Bun Hang Tio. Ya, Guru, Go An Liang segera keluar. Tak seberapa lama kemudian tampak San Cok San memasuki ruang itu dengan wajah murung, kemudian memberi hormat. Silakan duduk ujar Kong Bun Hang Tio. Terima kasih, ucap San Cok San sambil duduk. Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Ceng. Wajahmu tampak murung sekali, apakah telah terjadi sesuatu di Kun Lun Pai Kong Ti Seng Ceng, San Cok San memberitahukan. Aku bersama Guru Den Su Heng berangkat kemari. Maksud Guru ingin berunding dengan Kong Bun Hang Tio mengenai Bantok Lomo, Akan tetapi, Omi Tohut lanjutkanlah di tengah jalan, San Cok San melanjutkan dengan maca basah. Mendadak muncul Bantok Lomo dan muridnya. Guru Binasa di tangan Bantok Lomo, sedangkan Su Heng Binasa di tangan murid Bantok Lomo. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Kami pihak Siaw Lin Bail turut berduka cita, Kong Bun Hang Tio, ujar San Cok San tolong balaskan dendam kami sebab Guru Binasa karena kemari, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Kami pasti akan membasmi Bantok Lomo dan muridnya itu, terima kasih, Kong Bun Hang Tio, ucap San Cok San sambil bangkit berdiri sekaligus berpamit. Maaf, aku mohon pamit hati-hatilah pesan Kong Ti Seng Ceng. Ya, San Cok San memberi hormat, lalu meninggalkan kuil Siaw Lin Sia. Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng saling memandang, kemudian menghela nafas panjang. Ah 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 ah, Kong Bun Hang Tio menjeleng-gelengkan kemala. Kini Ketua Kun Lun Pai pun telah binasa di tangan Bantok Lomo, Su Heng, ujar Kong Ti Seng Ceng. Kita harus turut bertanggung jawab atas kematian Ketua Kun Lun Pai, tidak boleh tinggal diam, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Itu memang tanggung jawab kita. Namun apa yang harus kita lakukan, aku harus memikirkannya beberapa hari. Terima kasih. Terima kasih.